Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sinopsis episode terbaru Queen of Tears. Episode ini penuh dengan drama. Kita memulai dengan Su Cheol yang menemukan kehidupan muda Hyun Woo yang memiliki beragam piala kejuaraan dalam bertinju. Sementara itu, Hyun Woo mengalahkan orang-orang jahat dan Eun Seong meningkatkan manipulasinya terhadap Hain. Di saat Su Cheol dan Eun Seong bertemu dalam perjalanan pulang, Su Cheol patah hati, terpuruk dan merasa hancur karena kejatuhan keluarganya dikarenakan percaya terhadap Eun Seong. Hain menemukan dan merawat luka Hyun Woo dari perkelahiannya. Ada sedikit kemanisan di tengah kekacauan dengan Hyun Woo yang menegaskan kembali cintanya pada Hain. Sementara itu, masalah muncul di tempat lain. Sal He melacak keberadaan ketua, membuat kesepakatan dengan Grace untuk menemukannya. Di sisi lain, kita melihat beberapa perkembangan pada Sean Hua. Setelah beberapa masalah dengan tetangga dan kartu kreditnya, dia mendapat kenyataan pahit dari ibu Hyun Woo. Kerja keras tampaknya membantunya karena dia akhirnya bisa tidurnya. Hain terjebak dalam perangkap kebohongan Eun Seong. Dia mengancamnya lagi, kali ini menggunakan Hyun Woo sebagai ancaman. Dan ibu Hyun Woo mendengar Hain berbicara dengan seorang dokter dan menjadi curiga akan kondisi Hain. Sepertinya dia akan menjadi malaikat pelindung Hain. Di sisi lain ada secerca harapan untuk Su Cheol. Dia akhirnya berhasil menghubungi Dahye melalui sebuah game online yang sering mereka mainkan bersama. Mengingatkannya tentang masa lalu mereka yang penuh kasih terhadap anak dan hubungan mereka berdua. Puncak episode ini terjadi di saat konferensi pairs. Eun Seong mengumumkan kembalinya Hain sebagai direktur pasaraya. Tetapi Hain mengungkap ancaman dan manipulasinya. Hyun Woo menyaksikan semuanya dan ada percikan emosi yang jelas di antara mereka. Episode ini berakhir dengan epilog. Ternyata jejak daun yang mengarah ke pintu Hain berasal dari Hyun Woo yang mabuk yang menyatakan cintanya. Kita bahkan mendapatkan kilas balik ke Hain yang lebih muda yang meminta Hyun Woo untuk tidak bersikap imut di saat mabuk di depan wanita lain. Terima kasih telah menonton!